Halo bunda, sindrom ovarium polygistik atau yang lebih dikenal dengan sebutan PCOS adalah gangguan hormonal yang berpengaruh pada organ reproduksi wanita PCOS adalah gangguan hormonal yang umum terjadi mempengaruhi sekitar 10% wanita di usia produktif banyak wanita yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki kondisi ini padahal PCOS bisa berdampak cukup signifikan terhadap kesehatan reproduksi loh seperti apa risiko dan dampak dari PCOS pada bunda lalu apa yang harus dilakukan untuk menanganannya, simak terus video ini sampai habis dampak PCOS pada kehamilan bunda, PCOS bisa meningkatkan risiko beberapa komplikasi selama kehamilan berikut ini adalah risikonya pertama, kesulitan hamil PCOS bisa membuat bunda mengalami kesulitan hamil karena ovulasi yang tidak teratur dan ketidakseimbangan hormon bunda dengan PCOS mungkin memerlukan perawatan kesuburan seperti IVF atau induksi ovulasi untuk bisa hamil risiko keguguran lebih tinggi bunda hamil dengan PCOS memiliki risiko keguguran yang lebih tinggi terutama di awal kehamilan penyebab pasti dari peningkatan risiko ini belum sepenuhnya dipahami tapi mungkin terkait dengan ketidakseimbangan hormon atau faktor lainnya tiga, risiko diabetes gestasional lebih tinggi diabetes gestasional adalah jenis diabetes yang bisa terjadi selama kehamilan bunda dengan PCOS memiliki risiko lebih tinggi terkena diabetes gestasional kondisi ini bisa meningkatkan risiko komplikasi bagi bunda dan bayi seperti makrosomia atau bayi berukuran besar, kelahiran prematur, ataupun membutuhkan operasi sesar keempat, risiko preeklampsia lebih tinggi preeklampsia adalah kondisi yang bisa terjadi selama kehamilan ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kerusakan organ seperti hati dan ginjal bunda dengan PCOS memiliki risiko lebih tinggi terkena preeklampsia terutama jika ada faktor risiko lain seperti obesitas atau riwayat keluarga dengan kondisi tersebut kelima, risiko melahirkan secara prematur risiko lain yang bisa terjadi selama kehamilan pada bunda dengan PCOS adalah melahirkan bayi secara prematur hal ini bisa meningkatkan risiko komplikasi pada bayi seperti sindrom gangguan pernafasan, penyakit kuning, dan komplikasi lainnya keenam, risiko operasi sesar lebih tinggi karena risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinannya lebih tinggi bunda dengan PCOS mungkin membutuhkan operasi sesar hal ini bisa terjadi karena adanya peningkatan risiko diabetes gestasional, makrosomia, dan komplikasi lain yang terkait dengan PCOS sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalau bunda punya pertanyaan atau saran cara menghadapi gejala PCOS selama kehamilan bunda yang hamil dengan PCOS mungkin perlu menangani gejala-gejala yang muncul dengan hati-hati demi mengurangi risiko komplikasi dan memastikan kehamilan yang sehat 1. rutin memeriksakan kehamilan bunda dengan PCOS memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi selama kehamilan sehingga penting untuk rutin melakukan pemeriksaan kehamilan pemeriksaan ini bisa membantu memantau dan mengatasi potensi masalah seperti tekanan dana tinggi dan diabetes gestasional 2. mengonsumsi obat untuk mengatasi gejala PCOS gejala PCOS saat kehamilan dapat diatasi dengan obat-obatan namun sebaiknya bunda berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi obat apapun 3. melakukan perubahan kaya hidup sehat salah satu cara untuk mengatasi gejala PCOS selama kehamilan adalah dengan melakukan perubahan kaya hidup sehat misalnya memperbaiki pola makan dan rutin berolahraga bunda perlu mengonsumsi makanan seimbang seperti buah, sayuran, dan biji-bijian untuk membantu meningkatkan resistensi insulin dan mengatasi penambahan berat badan olahraga seperti perjalan kaki atau berenang juga bisa dilakukan dan bunda juga bisa mencoba meditasi atau yoga kehamilan itulah tadi dampak PCOS pada kehamilan dan cara menghadapinya jika bunda ingin mengetahui informasi menarik lainnya seputar kehamilan jangan lupa klik di kiri atas ya